Hai co-friends, untuk menyelesaikan soal ini perlu mencari domain fungsi S dan R. Kemudian, P didapatkan melalui domain yang sama di fungsi S dan R. Sehingga kita perlu memasukkan range pada setiap fungsi untuk mendapatkan domain. Kita buat tabel dahulu, di mana Rx adalah part x min 7. Ketika fungsi R sama dengan min 11, maka didapatkan x sama dengan min 1. Ketika fungsi R sama dengan min 7, maka didapatkan x sama dengan 0. Ketika fungsi R sama dengan 1, didapatkan x sama dengan 2. Saat R sama dengan 5, maka x sama dengan 3. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk fungsi S Kita buat tabel juga di mana SX sama dengan X min 2 per 2 Maka ketika SX bernilai min 2, min 1, min setengah, dan 0 Maka didapatkan nilai X berturut-turut min 2, 0, 1, dan 2 Kita dapat lihat disini kalau domain yang sama adalah 0 dan 2 Maka himpunan dari P adalah 0 dan 2 Jawabannya yang A Sampai jumpa di pembahasan berikutnya